maaaah 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 ayo book terus ya sekali lagi nih terus harga masyarakat terus 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 Hai semuanya selamat datang di channel PG movie review di video kali ini kita akan membahas sebuah film tentang wanita cantik hamil kembar kontraksi di tengah hujan dan melahirkan tapi sebelum lanjut jangan lupa like komen dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari bagi kalian yang punya produk UMKM dan ingin memasang iklan silahkan hubungi email di bawah kami akan mempromosikan ke semua sosial media PG movie review Sarah adalah seorang gadis cantik yang ditinggal mati oleh mamanya tetapi hidupnya terasa sempurna karena dia memiliki ayahnya Reno dan juga Alan pria yang sangat mencintainya dalam keadaan suka dan duka Alan akan selalu ada di sampingnya untuk selalu menghiburnya Reno memutuskan untuk menikah lagi dengan ibu Marini seorang janda yang memiliki dua orang anak yang bernama Eva dan Donnie Eva satu tahun lebih muda dari Sarah sementara Donnie tiga tahun lebih tua dari Sarah sebelum menikah dengan Reno Marini pernah menikah dengan Santos tetapi sayangnya pernikahan mereka tidak berjalan mulus karena Pak Santos memiliki hobi mabuk-mabukan juga berjudi dan dia juga sering memukul ibu Marini tanpa sebab yang jelas Marini sangat menyayangi Eva sementara Donnie diabaikannya karena wanita itu merasa semua sifat Donnie sangat mirip dengan ayahnya di rumah itu tidak ada seorang pun yang baik kepada Donnie selain Sarah meskipun Donnie selalu kasar padanya Sarah selalu berusaha baik pada Donnie dan karena kebaikannya itu tanpa sadar Donnie jatuh cinta pada adik tirinya itu di hadapan Pak Reno ibu Marini akan berpura-pura sayang pada Sarah tetapi begitu di belakangnya ibu Marini tidak segan untuk menamparkan Sarah jika melakukan sedikit saja kesalahan Marini juga sangat berharap Eva bisa menggantikan posisi Sarah di hati Alan karena dia tahu Alan anak orang kaya yang akan membuat dia dan putrinya bahagia Sarah sama sekali tidak pernah menceritakan semua penderitaannya pada Alan dan juga papanya karena dia takut akan ancaman-ancaman Marini Eva dan Marini selalu bekerja sama untuk memisahkan Alan dengan Sarah hingga suatu hari tanpa sepengetahuan siapapun Eva sengaja menabrak Sarah hingga akhirnya gadis itu sekarat karena saking takutnya Eva sengaja dia meninggalkan Sarah di rumah ayahnya kemudian dia pun menukar identitas Sarah dengan orang yang sudah mati terbakar hangus dalam kecelakaan hingga Pak Reno dan Alan mengira Sarah sudah benar-benar mati Donnie yang mengetahui kejadian itu berusaha menyelamatkan Sarah hingga gadis itu bisa hidup kembali tetapi sayangnya Sarah hilang ingatan hal ini membuat Donnie ingin memiliki Sarah untuk selamanya Donnie dan ayahnya memutuskan untuk pindah ke tempat yang sangat jauh dimana seorang pun tidak akan mengenali mereka Donnie juga mengganti nama Sarah dengan nama Sari satu tahun berlalu nasib kembali mempertemukan Alan dan Sari Sari memang tidak ingat apa-apa namun Alan yakin gadis itu adalah Sarah tapi Sari berhasil meyakinkan Alan kalau dia adalah Sari sehingga Alan yakin kalau dia adalah Sari Alan lalu mabuk dan ditolong oleh Sari lalu diantar ke rumahnya saat itu Sari bertemu dengan mama Alan Eva Papa dan mamanya Sari disuruh untuk tinggal bersama Papa Sarah untuk menggantikan posisi Sarah tetapi Sari tidak mau Sari merasa bahwa Sarah adalah orang yang beruntung karena banyak orang yang sayang padanya Sari lalu meninggalkan rumah Alan sekian video untuk kali ini jangan lupa like komen dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari di bawah bagi kalian yang punya sebuah produk dan ingin mengiklankan di channel kami silahkan hubungi email di bawah untuk pertama kali coba pemasangan iklan gratis selamat menikmati